Studio Kompas TV, sudah hadir Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan atau P3 versi Mugtamar Jakarta, Jan Faris Pazian. Tadi saat mendengar wawancara lulung, Anda agak tertawa, tersenyum. Ada alasan khusus? Seneng saya dengar. Kenapa? Kangen. Pengen ketemu dia, tapi nggak bisa ketemu. Kok gitu? Emang udah lama nggak ketemu? Udah lama nggak ketemu. Saya berulang kali telepon beliau. Beliau tidak pernah mau mengangkat telepon saya. Saya ngirim putusan ke rumah beliau. Untuk saya datang ke rumah beliau pun. Beliau menghindar. Saya telepon ajudannya. Ajudannya pun bilang, Pak, kayaknya susah deh. Bang Haji lagi nggak mau ngomong sama Pak Farid. Katanya nggak dapet surat peringatan tadi? Ya wajar, nggak dapet. Nggak pernah mau nemuin saya. Bolak-balik saya kirimin itu surat. Kan saya yang bawa itu surat. Supir saya, semuanya. Itu resmi kami sampaikan ke rumah beliau. Pak Lulung ini dipecat gara-gara hanya mendukung Ani Sandi atau ada yang lainnya? Gini. Pada saat Partai Persatuan Pembangunan itu ingin mendukung Ahok Jarod. Karena ini adalah pro dan kontra. Dan P3 ini Partai Islam. Saya mengundang seluruh DPW. Seluruh ketua DPW se-Indonesia. Saya undang. Untuk menyampaikan dan meminta persetujuan daripada pengurus-pengurus DPW terhadap kebijakan DPP. Pada saat itu Haji Lulung hadir. Dan kita semua setelah pro dan kontra akhirnya itu disepakati demi kepentingan umpat Islam. Kalau Ahok Jarod mau membuat komitmen yang menyatakan bahwa apabila beliau terpilih sebagai gubernur akan berbuat baik kepada umpat Islam. Kami mendukung kebijaksanaan. Saat itu Pak Lulungnya ada. Pak Lulung hadir dan Pak Lulung pun diberi kesempatan untuk ngomong. Bukan enggak. Ngomong. Semua ngomong. Saat itu setuju atau enggak? Saat itu beliau menyatakan silahkan itu adalah hak daripada DPP. Dan ini untuk kepentingan umat. Nah itu enggak ada masalah. Nah begitu kami berjumpa dengan Pak Ahok. Kami sampaikan kepada beliau bahwa kita sudah mengadakan pertemuan dengan pengurus Indonesia. Kami sudah nyatakan saya didukung. Tapi syaratnya ada nih Pak Ahok. Yang tadi program itu. Bahwa harus ada program yang pro umat Islam. Tapi belakangan Pak Lulung. Nah setelah saya mendandatangani kesepakatan tersebut di kantor DPP. Ya kan ya. Coba bayangkan. Beliau berani menyatakan memberikan honor kepada Ustadz. Ustadzah. Marbot Masjid. Muazzin. Imam Masjid. Honor bulanan. Banyak loh. Ini bukan pertama kalinya juga Pak Lulung. Tidak sejalan dengan Anda kan di putaran pertama ke Agus Yulfi. Nah makanya begitu di putaran pertama dia tidak bersepakat dengan DPP Partai Persatuan Pembangunan. Kita mengirimkan surat teguran. Pada saat itu sudah terima dia. Teguran 1, 2, dan 3. Sudah ada. Mungkin beliau lupa. Beliau ngingetnya. Loh sejak saya dukung Anis ini kan baru berapa hari nih. Kok saya gak pernah terima teguran. Ya Allah. Sudah kemarin-kemarin udah ditegor. Lupa dia. Terus dibilangnya dagelan politik ada tanggapan? Boleh namanya dagelan boleh. Emang sih. Kita hidup kan harus banyak itu. Banyak dagelan. Banyak senang-senang. Ngapain mikirin semua dengan serius. Jadi kalau dibilang dagelan gak apa-apa. Emang kenapa? Tapi kalau kita berorganisasi itu tidak ada gelan. Organisasi itu serius. Ada-ada ART. Ada peraturan. Yang mengatur. Nah kalau itu gak bisa ada gelan. Berarti titik baliknya adalah oke. Abraham Lungana dipecat. Gara-gara saat Anda sudah berpikir apa? Pada saat dia tidak melaksanakan kesepakatan bersama dengan seluruh pengurus DPW se-Indonesia. Tiba-tiba dia berbelok mendukung Pak Agus. Yang dipecat ada 10? 10. Sama Pak Lung. Rata. Itu dari? 10-10nya hadir pada waktu pertemuan dengan DPW. Kalau gak salah 10 lengkap kalau gak salah. Tapi mungkin 7. Mungkin 7. Hadir. Alasannya sama. Semua pengurus hadir. Pengurus DPJ pun hadir. Bukan gak ada hadir? Hadir semuanya. Dan saya izinkan berbicara apapun boleh. Namanya partai. Ya kan? Apa kata Pak Lulung waktu itu ketika... Eh Anda sempat ngobrol belum? Kenapa Pak Lulung dukungnya Anis Andi? Tidak sesuai dengan partai. Nah ini. Setelah keputusan selesai. Putaran pertama. Saya ingin sekali bertemu dengan Haji Lulung. Karena saya bilang, Ji udah deh. Habis deh ini udah deh. Antum. Ayo balik. Kita kan sama-sama betawi. Udah. Kita sama-sama nih memperjuangkan umat. Kita ini berjuang. Ya kan? Mendukung Ahok Yarot. Kepentingannya satu. Umat Islam. Kita ini orang Islam. Orang Islam. Partai Islam. Kalau tidak bisa bermanfaat buat umat Islam. Jangan namain partainya partai Islam. Nah ini ada pemimpin yang mau mendandatangani kontrak politik. Pak Faris. Ya kan? Sepuluh kan lumayan banyak ya. Banyak. Banyak. Nah apa yang dilakukan partai selanjutnya? Supaya kalau versi Anda semuanya kompak gitu. Karena kan ada sepuluh orang nih yang gak kompak. Selanjutnya apa? Ya gampang ngelih di PAW. Kan banyak. Penggantinya udah ada semua. Udah ada nomor duanya. Tinggal taruh. Tinggal lapor ke DPRD. Lapor ke Gubernur. Ya kan? Udah insya Allah. Gak ada masalah. Saya baca tadi di beberapa media online. Pak Leluh mengatakan. Dia didukung cukup banyak juga. Iya. Saya tanggapan soal itu? Ya pastilah dia didukung oleh. Kalau dia gak didukung rakyat. Dia tidak mungkin terpilih menjadi anggota DPRD. Gak ada. Pasti ada suara yang menusuk dia. Tapi dia lupa. Pada saat dia maju. Ya kan? Sebagai anggota DPRD itu. Dia membawa bendera P3. Membawa bendera partai. Dia tidak maju sebagai haji lulung pribadi. Kalau haji lulung pribadi dia datang dia minta ditusuk. Ditusuk pun buat apa? Gak ada gunanya. Dia membawa partai persatuan pembangunan. Dan meyakinkan warga Jakarta bahwa ini saya haji lulung. Saya islam. Kalau saya terpilih percayakanlah aspirasi umat islam kepada saya. Saya akan berjuang. Ya kan? Saya bersumpah. Disumpah loh dia. Oke. Akan membela kepentingan umat islam. Sekarang ada orang bikin kontrak politik. Ini tanda tangan. Ya kan? Tanda tangan Ahab Jarod. Di atas meterai. Ya kan? Berjanji. Oke. Akan membela umat islam. Nah terus dia ngapain kemarin? Waktu dia dipilih. Ini saya lagi baca kompas.com. Ada petikan wawancarnya dari Pak Lulung. Kata Pak Lulung gini. Saya kan sudah lama dipecat oleh Romi. Sudah lama minta dipecat sama Jan Faris. Jan bilang sudah jangan. Nanti saja deh. Jadi gini. Kepengurusan beliau itu selama ini memang loyal kepada kepengurusan Mugtamar Jakarta. Itu Alhamdulillah. Jadi kalau yang namanya Roham Bermuji. Itu beda nih. P3-nya beda. Kalau kita itu kan beda. Kita ini logonya beda. Kita udah. Jadi logonya beda. Ya kan? Pak Romi beda. Jadi kalau dia mecat orang. Ya kan? Ya beda. Urusan dia. Tapi Haji Lulung sama saya tidak ada pecat pemecat. Karena saya sayang sama dia. Baru kemarin lah. Saya cinta sama dia. Dan dia sahabat saya puluhan tahun. Tapi kalau udah ngomong organisasi. Mohon maaf. Saya gak bisa. Baik. Sebetulnya kita juga sudah mencoba menghubungi Abraham Lunggana. Atau Lulung. Tapi nomor teleponnya dialihkan. Enggak. Gak pernah ngangkat. Oh gitu baik. Pak Maris. Terakhir berarti arahan partai apa nih? Melihat ada 10 orang yang tampaknya tidak kompak. Ada arahan khusus. Baru-baru beberapa belakangan ini setelah kemarin ada pemecatan. Kita ini sekarang sudah mengangkat ini. Pejabat sementara. Untuk menduduki jabatan ketua DPW. Yaitu Saudara Gozali. Dengan Sekretaris itu Saudara Darto. Dan beliau lah nanti akan menyusun organisasi sementara. Dan mengusulkan untuk calon-calon yang akan di PAW. Jadi kalau itu kita gak bisa tawar. Tapi hubungan silaturahmi saya. Saya tetap. Saya sayang sama dia. Gak usah khawatir. Saya sayang sama Haji Lulung. Terima kasih telah meluangkan waktu untuk Kompas Petang hari ini. Semoga semuanya lancar dan susah.